Kebesaran dan Kemuliaan di dalam Tuhan Esther 5 ayat 11 dan 13 Maka, Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan Raja kepadanya. Serta, kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai Raja. Akan tetapi, semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Modekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang Istana Raja. Sekalipun, Haman memiliki kekayaan, kemuliaan, puasa, dan kerudukan. Dialah seorang yang tidak puas. Modekai pada pihak lain mempunyai watak kuat, keyakinan saleh, dan kepastian akan Tuhannya. Haman sadar di dalam hatinya bahwa Modekai adalah orang yang lebih baik dari dirinya, dan karena itu ia membencinya. Di mata Tuhan, kebesaran tidak dijumpai dalam kekayaan, puasa, atau kerudukan. Tapi, dalam kesetiaan, komitmen kepadanya, dan usaha mencapai sasaran-sasarannya yang benar di muka bumi. Apakah makna kebesaran dan kemuliaan bagi dirimu? Apakah itu didapatkan dari dunia ini? Marilah belajar dari Modekai untuk lebih memiliki kesetiaan, keyakinan saleh, komitmen, dan kepastian akan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.